Sejak muncul dugaan penipuan uang endorse yang diduga dilakukan oleh Loli, belakangan nama putri sulung Nikita Mirzani itu memang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Jika mundur ke belakang, gadis berusia 17 tahun tersebut memang sudah santer dibicarakan. Lantaran dirinya juga sempat bersih tegang dengan sosok Mami Eda yang kala itu menampung Loli saat ia berada di London. Meski awal mula terlihat baik-baik saja, namun hubungan baik itu tak bertahan lama sejak Loli dan Mami Eda mulai tinggal bersama. Puncaknya di mana Mami Eda merasa geram dengan tingkah Loli yang dianggap telah senaknya saat diberi hunian yang terbilang layak. Tentu adanya konflik tersebut membuat Loli akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri dan meninggalkan kediaman Mami Eda. Ayo Mami, dimatiin. Aku lagi nge-live, Mami. Dimatiin, kak lampunya. Ini perasaan di tempat kampus ya. Aduh, jangan matiin, kak. Jangan matiin. Ya rasain, resiko. Resiko lah. Mau terkenal, Kang. Ya itu resiko. Nampung anak orang kaya, anak artis yang nggak pernah hidup susah. Ya begitu. Mau gimana? Makanya di sekolah lainnya di asrama, di boarding, boarding school. Yang apa-apa udah dibersihin, udah dicuciin. Makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah. Cuci baju kotor udah dicuciin. Terus sekarang mau apa? Mau mengeluh. Masalah lampu, bayar mahal semenjak anak itu tinggal di situ. Ya resiko lu yang nampung. Jangan ngemarahin Tuhan. Ya bentar lagi gue ingin makin doain aja ya. Semoga cepat ketemu ya tempatnya ya. Gue dari kemarin juga udah nyari-nyari tempat guys. Tapi agak susah ya. Makin doain semoga bisa, apa namanya, ketemu tempat yang bener-bener pas buat aku. Masih nyari sayang. Masih nyari. Ya, masih nyari. Aku masih nyari tempat. Karena apa? Karena di sini kalau pengen nyari tempat, itu susah. Loli dengan cara kurang lajar kepada saya. Karena saya sudah membantu Loli sampe Loli dapat itu kamar. Eh, saya yang telpon polisi. Saya bilang polisi jam 12 malam, jam 1 malam. Tangkap dia, cari dia sampe dapat. Makanya anak saya, Eda, pakai radar. Dengan polisi. Karena udah aku bilangin, aku ini bukan di penampungan. Kalau kalian gak percaya, kalau kalian percaya, itu hak kalian. Ya. Omongan aku ini juga gak perlu dipercaya soalnya. Karena emang bisa aja aku bohong. Bisa aja. Tapi kan, aku cuma ngomong yang seadanya aja. Gitu ya. Yang aku rasain aja. Kalau misalnya apa yang aku rasain begitu, ya begitu. Kalau misalnya aku yang rasainnya begini, ya begini. Gitu. Memilih untuk hidup mandiri sendiri di London, memang bukanlah suatu pilihan yang tepat bagi Loli. Mengingat dirinya masih mempunyai orang tua, yakni Nikita Mirzani. Namun, keputusan tersebut nyatanya sudah dianggap pantas oleh Loli. Mengingat hubungan antara dirinya dengan sang ibunda semakin memanas. Usai dirinya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Saking lamanya meninggalkan rumah, Niki yang mulai gerah dengan tingkah laku sang anak, baru-baru ini telah mengeluarkan Loli dari kakak, sekaligus ahli waris, yang semestinya menjadi hak untuk Loli. Bukan tanpa sebab. Hal itu dilakukan oleh Niki, lantaran dirinya sudah merasa geram dengan tingkah laku sang anak, yang dianggap sudah melewati batas. Tidak dihapus, ya, si kakak? Nanti lihat saja kalau gue sudah meninggal. Kalau alih waris kan memang sebelum mati, meninggal itu kan memang gue sudah mengurus dari dulu. Cuma memang sekarang diperbaharui, karena ada aset lagi yang lain-lain. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam, dan yang lain-lain, jadi diperbaharui saja. Ya, emang kenapa kalau gue sudah dikelari dari kakak, kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih, aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja. Biasa aja gue. Karena kalau nggak salah, di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak anak laki-laki. Jadi diperbaharui di situ aja. Nanti tunggu, tunggu lihat gue mati aja lah, nanti siapa yang dapat. Karena apa? Ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya. Banyak banget yang meninggal, tapi meninggal meninggalkan hutang. Meninggal meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasian anak-anak gue nanti, kasian keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak, ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terpengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa. Kasian gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau, Coy jangan sampai gue sih, maunya meninggalkan di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada, ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Saya nggak terlalu, saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain, karena masih ada dua anak yang harus diterhatikan, ya kan? Masih spesial juga. Jadi ya, nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih. Karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Kalau kalian mau wawancara saya satu atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah enam, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau seolah-olah dia balik ke Niki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu, apa yang nggak akan kamu lakukan? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan, apa, kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak Niki Tamirzani. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase di mana, apa ya, kalau kita menyesali hidup, ah harusnya gue nggak begini ya, harusnya, berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh, berarti Niki Tamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja. Dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak uruhara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih Nek sampai 2 bulan-2 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan. karena Niki punya orang yang untuk posting-posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang. Jika hidup lagi ke belakang, isu yang terjadi antara Nikita Bursani dengan Loli, berawal dari kontrakensi terkait kaburnya Antonio Dedola, yang tinggalkan di rumah secara diam-diam dan memilih pulang ke Jerman. Mereka berantem dan Aska ngeliat Antonio dipukul. Aska ngeliat Antonio dipukul. Dan Aska nangis, of course. Because like, he loves him. Aska loves Antonio like really, really much. Dan dia ngeliat Antonio dipukul. Of course. Kalau kita ngeliat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis, dan tiba-tiba Mimim marah. Mimim bilang, Mimim kenapa nangis? Jadi kalau misalnya Antonio gak ngurusin Aska, gak ngurusin aku, gak ngurusin Arkana, gak mungkin Aska sampai bisa bilang kayak gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Aska bisa bilang kayak gitu. Even mereka berantem di depan Arkana. You know? Because of what? Because, do you know, do you want to know how I know? Because, I used to ask Arkana, so like, I'm teasing him. Like, Arkana, do you love Mimi? Sorry, Arkana, do you love Papa? Yes. Do you love Kakak Lali? Yes. Do you love Abang? Yes. Do you love Mimi? No. And I said that, why? Why you don't love Mimi? You need to love Mimi. And then he said that, yes, because Mimi punch Papa. Jadi aku gak tau lagi mau ngapain. Jadi sekarang, Antonio is my dad. Karena dia bilang, dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku, kalau aku gak mau balik lagi ke Indonesia, dan aku gak mau balik lagi ke Jakarta, dan dia bilang, yaudah, gak usah balik lagi. Saya capek, katanya. And I said that, why are you tired? Semua rumah tangga pasti ada masalah. Gak mungkin dong, rumah tangga tuh baik-baik aja, ya kan? Pasti, kalian juga yang berumah tangga, pasti ada sewat-sewatan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya, ya kan? Saya kan juga manusia biasa, gitu. Tapi saya lebih suka memendam, gitu loh. Ya jadi, kalau saya mau ladenin, mengeluarkan bukti juga, gitu kan, berarti saya sama aja sama dia, gitu. Karena, biar bagaimanapun dia pernah ada di hidup saya, dia pernah sayang sama anak saya, jadi saya tidak akan membalas, gitu. Dan yang dia posting-posting, itu kan juga cuma begitu-begitu aja. Dia tidak memposting chat-chat, dimana yang, bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi, saya cuma satu postingan aja, waktu itu. Postingan bahwa kita sudah menikah secara siri. Untuk supaya, apa yang namanya ya, kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah. Ya kan, nah saya meluruskan, bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri, mau itu suami resmi, tidak menikah, tapi dia harus menjadi suami. Jadi, saya hanya mau menepis, omongan-omongan netizen yang bilang katanya, kumpul kebo. Terus, ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang, dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari, di Transik Malaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon, di Jakarta dia bilang katanya, diwakilkan saja, karena itu cuma nikah siri. ya sudah, tapi nikah sirinya itu, bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih saja di negara Indonesia.